Saudara pro kontra penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat yang dialih fungsikan sebagai lapak PKL masih terus terjadi. Selain tidak tertibnya para PKL yang mulai mengakuisisi trotoar, juga faktor kemacetan dan perubahan traik angkutan umum yang sempat memicu unjuk rasa. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup Jalan Jati Baru Tanah Abang dan mengalih fungsikan sebagai lapak PKL masih menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya mulai adanya PKL yang berjualan di atas trotoar jalan hingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Mengantisipasi hal ini, Jumat siang anggota Satpol PP DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan penertiban garis batas jualan PKL di sepanjang trotoar Tanah Abang. Sosialisasi dilakukan dengan cara menggeser lapak PKL yang melanggar agar tidak melewati batas trotoar jalan. Petugas juga mengancam akan memberi sanksi tegas jika menemukan ada PKL yang melanggar. Di satu sisi kebijakan penutupan Jalan Jati Baru mendapat dukungan Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, dan Kepala Dinas Perhubungan, Andri Yansa. Mangara menilai sejak Jalan Jati Baru ditutup, masyarakat justru semakin mudah untuk berbelanja di Tanah Abang. Pasalnya, seluruh akses ke setiap blok difasilitasi kereta, Transjakarta, dan angkutan umum. Sedangkan terkait unjuk rasa sopir angkutan umum Tanah Abang yang memprotes perubahan trayek akibat penutupan Jalan Jati Baru, Kadis Hub Andriyansa menyatakan sudah memberi tawaran solusi ganjil genap dan keikut sertaan dalam program OKO Trip. Sudah memberikan solusi dengan plat nomor ganjil genap. Jadi balik-balik tuh, jadi misalnya arsenen nih yang di atas ganjil-ganjil semua baik itu 010 maupun 08. Yang di bawah genap, bukan selasa yang genap di atas. Ya supaya kita juga dalam melakukan penindakan juga efektif, jelas. Di sisi lain, penutupan Jalan Jati Baru yang beralih fungsi sebagai lapak PKL justru dianggap memicu kemacetan oleh Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Bahkan di lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagara sudah mengirimkan surat rekomendasi pada Gubernur Anies Baswedan yang meminta untuk mengembalikan fungsi Jalan Jati Baru seperti semula. Kembalikan dan mengoptimatkan kembali daripada fungsi jalan yang sudah dilakukan penutupan sehingga tidak terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan kinerja lalu lintas termasuk peningkatan daripada angkutan umum. Itu tiga poin. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.